Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi di channel favorit dan kebanggaan sahabat tani semua Yaitu channel agroagrikultur Seputar pertanian dan solusi pertanian Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengajak teman-teman untuk selalu dukung terus channel ini Dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi mengenai pesticida terbaru Serta penjelasan terlengkap dan terupdate Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview produk bermerek dagang Apsina 36 EC Yang memiliki bahan aktif abamektin sebesar 36 gram per liter Yang diproduksi oleh PT. Sinamyang Indonesia Produk Apsina 36 EC ini efektif mengendalikan hama pada tanaman horticultura, perkebunan, dan pangan Nah, hama sasarannya yaitu putu daun atau bisa kita sebut trips Menyerang bagian daun tanaman Nah, berakibat daun tanaman akan berubah warna menjadi putih Serangan yang sudah parah akan mengakibatkan daun menjadi kering dan Lama-kelamaan tanaman cabai akan mati Hama tanaman cabai menyerang pada musim kemarau Seperti putu daun, trips, putu kebul Serangan ini hampir pada semua fase Yaitu fase vegetatif maupun generatif Pada semua umur tanaman cabai Nah, ini berakibat daun menjadi keriput dan kerdil Untuk hama sasaran yang kedua yaitu ulat daun Biasanya terdapat pada tanaman padi, jagung, kubis, dan tanaman sayuran lainnya Ulat daun atau ulat krob Hama yang menghambat produksi tanaman pada sayuran maupun padi Karena dampak dari hama ini Dapat cepat menyebar Biasanya menyerang pada tanaman padi maupun sayur-sayuran Yaitu menyerang titik tumbuh Sehingga tanaman tidak bisa tumbuh Nah, terdapat pada tanaman yang terserang Hama ulat daun Hama sasaran yang ketiga yaitu penggerek batang Biasanya menyerang tanaman padi Di semua fase tanaman Mulai persemayan hingga menjelang panen Biasanya di fase vegetatif Atau fase pertumbuhan Larva memotong bagian tengah tanaman Sehingga tanaman layu menjadi kering Bisa kita sebut sundek Pada masa generatif Pada tanaman padi Malai, putih, dan hampa Biasanya kita sebut beluk Untuk dosis penggunaannya Yaitu teman-teman bisa gunakan 1 mili per liter Atau bisa kita gunakan 30 mili Untuk tangki 16 liter Nah, ini penyemprotan volume tinggi Aplikasi dilakukan apabila populasi serangan hama Telah mencapai ambang pengendaliannya Jadi teman-teman bisa gunakan Kalau sudah parah Gunakan 40 mili Untuk tangki 16 liter Ataupun 50 mili Untuk tangki 16 liter Juga tidak masalah Nah, keunggulan insektisida Apsina 36 EC ini dapat Dicampur Dengan fungisida Maupun pupuk cair lainnya Tergantung Kebutuhan Tanaman teman-teman Cukup jelas ya teman-teman Demikian informasi Yang bisa saya sampaikan Mengenai insektisida Apsina 36 EC Yang berbahan aktif Abamektin Apabila teman-teman ada pertanyaan Silahkan teman-teman Tinggalkan komentar Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe agar channel ini Semangat dalam Memberikan informasi Mengenai dunia pertanian Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah subscribe Semoga bermanfaat ilmunya Salam sejahtera Bagi kita semua Salam hormat dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax